Lagu kejuaraan yang harusnya dibawain pas hari kemenangan karena dari antara kita bertiga belum ada yang hafal satupun, ya jadinya kita gak ada yang hafal. Jadi kita tuh kayak, kamu aja deh. Yang pertama, Meli ceritakan dulu, single itu menceritakan tentang apa. Jadi menceritakan tentang seorang lelaki dan perempuan itu pacaran. Mereka berdua tuh berusaha kayak punya rencana untuk berbisnis bareng. Dan pada akhirnya mereka berdua membuat bisnis kopi bareng. Tetapi di tengah-tengah perjalanan bisnis mereka, mereka sering pro kontra gitu. Sering kayak ada masalah karena judul lagunya hikmah. Pada akhirnya setelah mereka sudah pisah, biarpun masih sering ketemu tapi tidak saling tegur kayak ketemu ya lewat-lewat aja gitu. Paling ngeliatin ya ngeliatin cuma jarak jauh. Akhirnya dibalik sewa itu ada hikmahnya. Karena jadi ketemu sama salah satu cowok yang memang mengobati luka hati si cewek itu. Nah itu mungkin boleh untuk apa, cerita di lagunya, makna dari lagunya sendiri relate gak sih? Misalnya Meli pernah mengalami hal yang seperti itu, gak pernah. Enggak, karena memang awalnya juga gak tau kalau lagu ini bakalan jatuh ke tangan Meli sendiri. Karena kan memang ini lagu kejuaraan yang harusnya dibawain pas hari kemenangan karena dari antara kita bertiga belum ada yang ngafal satu pun, ya jadinya kita gak ada yang ngafal. Jadi kita tuh kayak, kamu aja deh yang ngafal, aku mah gak yakin juara gitu. Jadi yaudahlah pas konser sang juara, karena udah tau siapa yang juara Meli yang ngafalin. Dan kebetulan lagunya karakter Meli banget. Gimana tuh karakter Meli kayak gimana maksudnya? Jadi kayak lagu dangdut, tapi lagu dangdut klasik. Lagu dangdut klasik? Dangdut klasik. Dia itu slow tapi tidak terlalu slow. Dan liriknya itu memang pas buat orang-orang yang memang ada di posisi seperti itu. Nah untuk model lakinya Randa ya? Iya. Itu boleh diteritain, itu pertama kali ketemu Randa atau pertama kali misalnya itu terlibat satu proyek bareng dia? Mungkin pertama kali terlibat satu proyek sama Bang Randa. Alhamdulillah Meli... Astagfirullahaladzim. Seneng banget. Astagfirullahaladzim, maaf kak. Aku astaga. Alhamdulillah seneng banget karena itu pertama kali banget Meli bisa dilibatkan sama salah satu idola Meli sendiri. Karena Meli memang suka sama Karanda dari dulu, dari mulai tipe suaranya, selain suaranya bagus juga dia orangnya baik, ganteng juga, mengayomi adek-adeknya. Tapi memang sebelumnya Meli memandang Bang Randa itu kayak sombong. Tapi ternyata orangnya baik banget, seru, dan dia juga bener-bener ngasih aura positif sama Melinya. Seneng banget bisa dikasih kesempatan buat satu proyek sama Bang Randa. Bukan cuma Meli aja yang ngira dia sombong saya juga sebenarnya. Cuman udah kenal nggak? Ini prosesnya kayak gimana nih Meli? Maksudnya proses mulai dari lirik, terus pengarapan video klipnya, terus juga pengarapan video klipnya gimana tuh? Yang pertama, rekaman. Pas hari mau rekaman itu karena abis beberapa hari setelah kemenangan, istirahat dulu tiga hari Meli sambil menghafal lirik dan sambil menghafal notasi. Biarpun pas hari rekamannya Meli masih memang notasinya masih ada yang salah karena memang Meli belum hafal banget gitu lagu ini tuh kayak gimana dan Meli belum tau banget lagu ini tuh seperti apa. Jadi ya diulang beberapa kali sambil Meli menghafal notasinya. Dan memang Meli senengnya karena pembikinan single perdana Meli ini dipercepat. Dan dikasih kesempatan juga buat launching di stasiun TV, ya internasional, indosiar. Alhamdulillah seneng banget bisa dikasih kesempatan sama indosiar. Berarti kalau kesulitannya cuma dihafal-hafalannya doang? Sama lirik. Emang susah lagunya? Menurut Meli susah karena kalau buat single perdana itu karena untuk seumur hidup. Jadi untuk orang-orang dengar juga. Jadi harus bener-bener pas dan harus bener-bener nyata gitu. Jangan sampai orang-orang itu menirukan lagu yang memang notasinya Meli bawakan sama. Nah ini Meli apa namanya? Lagunya kan udah rilis ya? Udah. Udah rilis kan? Meli sendiri ngeliat apa maksudnya? First reaction-nya lagu ini jadi seperti apa sih? Yang pertama video klip Meli acungkan tangan. Alhamdulillah tidak sia-sia perjuangan Meli untuk bikin video klip perdana Meli ini bisa dibilang keren. Karena yang pertama Meli senengnya video klip Meli ini dibikin kayak beda. Biarpun lagu jangan dangdut tapi temanya kita kayak seorang penyanyi Korea gitu loh. Jadi pakaiannya itu tidak dangdut banget. Dia itu kayak cuma rock, sweater, sepatu. Udah. Dia itu kayak temanya itu ala-ala Korean gitu. Nah ntar itu sebelum ke sana maksudnya ngeliat kayak reaction dari penontonnya atau fans-fans Meli sendiri seperti apa tuh? Banyak yang nge-DM atau gimana? Alhamdulillah banyak yang nge-DM katanya video klipnya keren dan setelah kayak teaser-teasernya yang Meli posting di IG katanya udah penasaran kayaknya keren. Dan ternyata alhamdulillah setelah rilis pun banyak orang-orang yang sering memutar lagu Meli dan melihat video klipnya dan dapat komentar-komentar yang positif dari netizen. Ekspetasi Meli terpenuhi enggak di lagu ini? Bisa dibilang terpenuhi. Karena mungkin pertama juga Meli bikin video klip bener-bener di luar ekspetasi Meli yang memang kirain Meli foto klipnya ya bakal kayak biasa aja gitu. Tapi ternyata enggak. Di luar dugaan yang tema yang berbeda. Nah harapan Meli sendiri untuk single ini kedepannya seperti apa ini mas? Mudah-mudahan diterima di seluruh kalangan masyarakat Indonesia dan menjadi lagu yang tersejarah buat Meli nanti kedepannya dan lagu yang membawa Meli untuk lebih baik lagi kedepannya dan lagu yang memang mengangkat Meli juga. Bentar Mel.